salamu alaikum bunda semua oke bunda semua selamat datang ya di channel dapur bunda meli, masakan rumahan dan sederhana oke bunda, hari ini bunda meli bakal bikin ayam suir kemangi jangan lupa ditonton ya dan jangan lupa di subscribe dan komen dan share ya bunda halo bunda, oke bunda hari ini aku bakal bikin ayam suir kemangi karena bosan dengan menu ayam itu jadi aku beli ayam setengah aja ya bund langsung aku tuh aku bersihin, kemudian aku rebus dan aku tuh ngerebusnya pake daun kemangi, 2 lembar daun salam, jahe digeprek sama lengkuas dan ini kita masukin ini tuh pak suami suka banget ya bunda sama menu ini, karena tuh enak banget pokoknya oke ini bakal bunda meli rebusin sampai mendidih pokoknya pantengin terus ya bund nah ini sudah mendidih lanjut kita dinginkan dan lagi kita nyapin bumbu-bumbunya ya bunda bunda itu disini ada cabai merah dan cabai rawit kalau misalnya bunda suka pedas bisa dicambah cabai rawit ya bunda kemudian ada 1 buah kemiri jahe, 1 buah siung bawang putih, 2 siung bawang merah sama sebegit kunyit juga sama 1 buah tomat oke bunda dan jangan lupa kemangi sama ayamnya ini ayam tadi yang udah aku suri-suri ya bunda kemudian ini buat bumbu cemplungnya bumbu yang direbus tadi ya bunda nah tadi tuh semua bumbunya blender kecuali bumbu cemplung ya bunda kita langsung panasin minyaknya kemudian kita tumis sampai harum ini tumis sampai harum ya bunda biar gak bau mateng bau mentah gitu cabainya mateng ini aku tumis pokoknya sampai harum ya bunda kemudian aku masukin bumbu cemplungnya bumbu cemplungnya itu tadi tuh ada daunan yang aku rebus pakai ayam itu aku masukin aja itu lagi ya bunda nah gitu masak lagi sampai wangi sampai bau langit hilang sini aku bakal tambahin kaldu bubuk itu sebanyak setengah sendok makan karena tadi aku lupa ngulaknya pakai garam apa ya bunda kemudian sama lada bubuk juga ya bunda lada bubuknya secukupnya aja gak perlu banyak-banyak nanti kepanasan bunda nah ini cabainya udah agak mengering dan udah ada kemenginya gitu lanjut aku masukin air ya bunda biar lebih mateng lagi kemudian aku tambahin air sekitar setengah gelas aja ya bunda gak perlu banyak-banyak kemudian kita masak lagi ya bunda sampai lebih wangi lagi baru kita masukin dagingnya eh daging ayam deh terus aku tambah setengah sendok teh gula pasih dan tambah lagi setengah sendok teh juga garam kasar ya bunda karena tadi aku ngulak cabainya tuh lupa nambah garam jadi kita tambah garam kemudian kita aduk lagi kita tunggu sampai mateng baru kita masukin ayam ya bunda apa ya bunda tadi aku bilang daging laluan kalian nah ini udah mulai mengering dan udah mateng doang juga lanjut langsung aku masukin daging ayam yang udah direbus dan yang udah disuruh-suruh tadi ya bunda ini kita masak sampai bumbunya tuh meresap dan mengering gitu airnya juga ya bunda oke buat bunda semua pokoknya jangan lupa ya dicoba resepnya itu enak banget di jalan bunda anti gagal pokoknya jangan lupa dukung terus channel aku biar aku makin semangat kontennya dan konten aku berkembang jangan lupa di subscribe like and comment and share ke media sosialnya juga ya bunda jika video ini bermanfaat kemudian udah agak kering aku tambahin lagi air biar lebih menyerap ya bunda dan biar daging ayam sama cewek itu gak gosong gitu nah jadi tuh lebih apa ya ya lebih menyerap gitu bumbunya nah ini kita tunggu sampai mandi di sampai main baru kita masukin ke mainnya pokoknya jangan lupa ya bunda di subscribe like and comment adanya sudah mulai mengering dan bumbunya juga sudah menyerap dan aku udah cip-icip juga tadi apa yang kurang kemudian lanjut aku masukin ke manginya kemudian kita masak sebentar baru kita hidangkan yang mudah tapi jangan lupa dicicip ya bunda biar tau apa yang kurang rasanya kalau aku cicip tapi ada kurang sedikit jadi aku bakal nambahin gula pasir sedikit sama penyedapnya sedikit ya bunda biar lebih balance antara gurih manisnya tuh ya bunda biar lebih enak penyedap rasanya sedikit sama gula pasirnya sedikit ya bunda kemudian kita aduk kemudian kita cicip lagi ya bunda kalau misalnya rasanya udah pas kita hidangkan ya bunda ini aku tambahin gula pasirnya juga ya kemudian kembali lagi dan rasanya itu ternyata sudah pas bunda oke dan ini siap kita hidangkan pokoknya tuh buat bunda semua jangan lupa dicoba ya resepnya di rumah itu dijamin enak banget dimakan pakai nasi hangat nasi kuning atau nasi itu lebih enak banget oke bunda jangan lupa dicoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati